luar biasa loh perjalanan hidupnya loh sampe akhirnya Jokowi pake jaket loh kan asli iya mungkin udah sekitar 11 kali pesen 11 kali pesen Pak Jokowi, jaketnya banyak sekali ya sampe 11 kali pesen ya mau bikin kesebelasan bola apa gimana pak tadi gue juga dikasih tau sama Tara lo mau ngasih hadiah buat yang nonton video ini lo mau kasih apa Tara? gue mau ngasih sweater yang udah di custom sama Ben Hart Halo semuanya, selamat datang kembali di Generasi Mikir Podcast ya, Generasi Mikir Podcast dimana gue akan ngobrol sama temen-temen gue ada Kunto Aji disini, ada Tara Basro disini ada Bren Hart dari Never To Lafish apa kabar temen-temen? bye bye oke gue akan ngobrol sama temen-temen gue ini tentang jadi generasi yang berkeinginan untuk memaksimalkan potensi dirinya dengan cara berpikir lebih keras dan melawan rasa takut untuk bisa jadi apa saja yang mereka inginkan podcast kali ini sebelumnya gue juga mau berterima kasih ke sasa tepung bumbu yang ngumpulin kita berempat kembali untuk ngobrolin soal ketakutan terhadap diri dan keadaan karena kalau kita udah berhasil nanganin ketakutan diri sendiri apa yang gak bisa? pasti semua bisa tujuannya adalah sama-sama mengingatkan dalam kondisi yang serba gak menentu kayak gini untuk gak takut, untuk gak pasrah dengan keadaan tapi berusaha lebih keras supaya kita bisa dapat apa yang kita mau seperti sebelumnya, sebelum kita mulai ya seperti episode sebelumnya maksudnya Kunto Aji mau nyanyi dulu oh iya langsung nih, gak di belakang selalu gitu ya, selalu kayak gitu ya mentang-mentang cuma dia yang bisa nyanyi loh dia nyanyi sendirian ya yaudah silahkan Kunto Aji oke, ready dalam kuwiat suara terdengar jangan berubah jangan berubah kita siap untuk berlari kita siap untuk berlari lebih jauh dari ini lebih jauh dari ini lihat kelasmu tau habiskan dulu malam segera berakhir esok kita singkap tadi terdengar jangan berubah jangan berubah jangan berubah terjebak dalam pusaran waktu kau menahan ku tak terburu-buru ambisiku impianku yang membutakan selamat menahan ku terjebak dalam pusaran suara terdengar jangan berubah jangan berubah terjebak dalam pusaran terjebak dalam pusaran Terima kasih aja ya Atas penampilannya Gila gak nyangka loh Oke Gimana kalian di rumah aja nih Kalau menurut gue ya Yang paling Yang paling bikin gak tenang Di tengah semua pandemi ini Karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir Kalau kita tahu ini kapan kelarnya Mungkin kita masih bisa ngerasain Ah yaudah lah tinggal sebulan lagi Ah yaudah tinggal dua bulan lagi Tapi karena kita tahu kan kelarannya kapan Buat rasa takut Rasa gak jelas di dada gitu loh Kalau lo gimana Cik? Lo juga ngerasain gitu gak sih? Iya, iya, iya Terutama gue kan kayak Musikis sebagian besar Pemasukannya adalah dari off air kan Dari panggung ke panggung gitu Dan gue punya Karyawan gue punya kru yang harus Harus gue kasih makan gitu Pasti Ini lumayan Tapi di satu sisi gue juga Gak menyerah gitu aja Maksudnya sama anak-anak juga Memutar otak untuk gimana caranya Kita bisa 6 bulan ke depan Nanti mungkin kalau masih panjang 6 bulan lagi 6 bulan Jangan gitu dong Ji Aduh Aduh itu Tapi teman-teman gue Waktu itu juga Teman-teman snap comedian Juga ada yang bilang kayak gitu gitu Ini kalau misalnya lebih lama lagi Gue harus kerja apa Karena kan kita semua makan dari panggung kan Dan akhirnya beberapa dari mereka Udah ada yang jualan makanan Ada yang melakukan berbagai macam hal Untuk menyambung hidup gitu Tapi emang gimana lagi gitu Keadaan kan emang Memaksa gitu Cuman kalau Tara gimana Tar? Lo kangen banget syuting pasti gak dia? Gak mungkin lagi Karena semuanya di stop Kalau syuting kan rame-rame banget ya Awal-awal tuh masih ada yang suka bandel Oh gak apa-apa colongan Apa segala macem Tapi Iya mau gak mau gitu Karena di set Kalau ada yang sakit Satu sakit Semua pasti sakit gitu Jadi ya Di situasi kayak sekarang Ya benar kata lo Karena kita gak tau sampai kapan Jadi gak bisa planning sama sekali gitu Kalau misalkan Oh 3 bulan lagi Yaudah kok gitu Kita bisa planning dari bulan itu gitu Kalau ini sekali gak bisa ngapa-ngapain Stuck Terus ya harus bisa improvisasi lah Asik Omongannya kayak Kayak adegan film ya Iya harus improv Karena ini gak ada skripnya Gak ada skenario nya ini Sebuah situasi dimana yang kita ngeliat biasanya cuman di film doang kan Kayak temen-temen gue yang kayak kalau bulan depan tiba-tiba ada UFO Gue udah gak kaget lagi sih Paling gue kayak Oh iya 2020 ini aneh banget emang Udah saking anehnya Apapun yang terjadi Ya bisa aja sih Kemarin tau gak Lo ngalamin juga gak sih Ada ledakan-ledakan itu bunyi tembakan Iya Dan gak ada yang tau juga itu apa Kan tadinya kan gunung ya katanya ya Gunung meletus Tapi ternyata bukan kan Jadi kita Bukan karena yang deket sama gunungnya gak kedengeran Itu aneh banget sih Itu apalagi Terus ada yang bilang Godzilla Godzilla Serius Yang deket gunungnya Akhirnya Gue menemukan apa yang lebih menyeramkan dari film pengabdi setan Yaitu COVID-19 Iya bener banget Bener Buat keuangan terutama Lebih seram Parah Berhard gimana Berhard Lo pandemi ini Berefek sama ini gak Never to lavish gak Kalau dari lo Sangat Sangat Mungkin gue sempet cerita Sebenernya masih banyak sih Orang yang kepikiran untuk custom Pada saat Kondisi lagi kayak gini juga Jadi orang-orang tetep ada Tapi Ada beberapa Bisnis di luar Never to lavish Yang sebenernya turunan juga Jadi kita punya aplikasi Kita punya merchandise Yang tadinya Launchingnya itu Harusnya pada saat event Tapi Karena COVID-19 ini Eventnya semua batal Jadi kita pikirin nih Gimana caranya Agar ini tetep bisa jalan online Oke Jadi Sebenernya jadi sangat berkurang Atensi daripada Masyarakatnya Karena kan Yang tadinya skalanya bisa Bener-bener langsung Kena di acara sneakers Tapi sekarang online kan Belum tentu banyak orang yang Mantangin terus layar Handphone-nya Gitu kan Iya Tapi ini emang tantangan Berat banget sih Buat terutama teman-teman Dari industri kreatif ya Gue nanya Ini tadi sebenernya Karena berhubungan dengan Pertanyaan besar gue yang pertama nih Gue tadi mau nanya Pengalaman tersulit Dalam karir Dan bagaimana Cara melewati Kesulitan itu Tapi ini buat kita Sangat menyulitkan ya Ini sulit banget Yang terjadi ini saat ini Sangat menyulitkan sekali Bukan Buat kita Ibaratnya kayak Seluruh dunia Stop Gitu Mau Kalau iya kan Misalkan kayak teman-teman gue Yang Designer Mereka gak bisa dapet Kain Misalkan Atau misalkan Apalah hal-hal tertentu Yang susah didapetin Yang bikin semuanya Jadi stop Produksi Apa segala macem Jadi kayaknya Rasanya di situasi Kayak sekarang Kita dipaksa Untuk memikir ulang Bagaimana caranya Kita bertahan hidup Atau Influence Sekitar kita Ngebantu Gue Sejujurnya Ngeliat orang-orang Di instagram tuh Gue merasa Semua orang Justru Menjadi Semakin dekat Dan Semakin Gotong royong Karena Karena Kita masuk ke era digital Juga gue merasa Makin lama kita Semakin Individualis Gitu Tapi dengan Kejadiannya Covid-19 ini Gue merasa Kita makin Gotong royong sih Jadi dari pandemi ini Muncul empati ya Buat teman-teman ya Tapi bener juga sih Bener juga sih Karena ya Balik lagi ke tadi Semua orang susah Dan gak banyak orang Yang punya tabungan kan Apalagi berita soal PHK masal Mau gimana gitu Gue gak liat Anak gue aja Kayak Aduh Kalau ada keluarga lain Di luar sana Yang punya anak Terus gak tau Gimana cara ngasih makannya Kan Itu pasti patah hati Banget kan Itu yang paling susah ya Dan belum lagi Kalau kita seniman ya Suka berkarya kan Kadang-kadang Punya hasrat itu kan Gue kalau di rumah doang Gak menghasilkan sesuatu Gimana gitu kan Itu pasti frustrasi kan Kalau gue Makanya gue salurkan Jadinya karya gue Adalah anak kedua gue Istri gue kan lagi hamil Oh iya Album dua Album dua ya Album dua Volume dua Itu adalah hasil Kolaborasi saya Dengan istri saya Semoga kembar tiga ya bang Aduh Waduh Kalau Haji Di luar Di luar segala macam Perwabahan deh Lo ada pengalaman Tersulit gak Dalam membangun tangga karir lo Dan gimana cara lo Ngelewatin itu Oh ini di luar Di luar wabah lah Karena kita tahu Itu paling susah Ada yang kesusah nomor dua Gak Gue sih Gue sih malah bersyukur Jalan karir gue tuh Gak mulus sama sekali Yang di awal Gue ke Jakarta Gara-gara ajang pencarian bakat Terus habis itu gue gak tahu Mau ngapain Gak kenal siapa-siapa disini Akhirnya Gue punya satu single itu Butuh waktu enam tahun Untuk punya lagu terlalu lama sendiri itu Untuk berada di Jakarta Istilahnya Ya gue cukup Kalau di musik Gue cukup Punya idealisme yang gue pegang gitu Yang akhirnya Itu awalnya Membebani untuk Gue bisa punya karya Tapi akhirnya ternyata Pada satu lama sendiri itu Gue keluarin Dengan Istilahnya modal sendiri Label juga gak ada Manajemen yang Akhirnya gue bikin sendiri Justru malah Bisa menolong Apa Menolong karir gue Pada saat itu Dan setelah itu Ada lagi tantangannya Bahwa Wah Lu satu lagu doang Bisa jadi One hit wonder Dan segala macem Akhirnya gue Mesti overcome itu lagi Dan Menurut gue Di situasi sesulit apapun Itu kadang Gak tahu ya Gue karena Udah sering Kena begitu Jadi Kalau kena Hal-hal yang Yang Istilahnya Tiba-tiba gitu Gue udah bisa Untuk ancang-ancang Oh Ini pasti Nanti ada Ada jalan tikus Ini pasti ada Ada lubangnya Yang bisa kita Kita Karena hidup lo Udah Udah mengalami itu ya Selalu ada Hal-hal Hal-hal yang Terduga tadi ya Dan akhirnya Selalu ada pemecahan Selalu ada pemecahan Oke Benhart gimana Lo Dalam perjalanan karir lo Ada gak kesulitan paling besar Dan cara overcome-nya gimana Perjalanan hidup lo sih Sulit banget Duit kacau Oke Tapi Sebenernya gue Ya gue Menjalankan Pekerjaan gue ini Sebagai hobi sih Jadi Apapun itu Gue selalu menikmati prosesnya Jadi Sebelum gue bener-bener Totally gue menjadi Seorang seniman Dulu gue emang Suka jualan Dagang Baju lah apapun itu Jadi untuk Bayar kuliah gue Oke Dan gue juga sempet jadi Kurir tahu bulat Sebelum tahu bulat itu Keliling naik mobil tuh Oke Jadi tahun 2009 Tahun 2010 itu Gue Dulu jualan tahu Tapi gak digoreng Lo jualan tahu Tapi gak digoreng Nah jadi gue jualan tahunya Mentah Gue antarin ke setiap rumah Yang pesan Gila Dari order sih Dan gue selalu bonusin Sambal pada saat itu Oke Nah sambalnya itu Yang akhirnya Menjadi terkenal lah Jadi tahu bulat gue Rame Oh justru sambalnya Yang terkenal Oh iya Jadi sambalnya itu Terus Sambil Gue kan nganterin tahu itu Subuh Sama gue ngambilnya itu Tengah malem kan Jadi gue setiap subuh Abis nganterin tahu bulat Gue lanjut Lanjut kuliah Dan gue setiap Bawa tahu bulat itu Gue selalu bawa kamera Karena gue doyan motret Jadi karena subuh-subuh Momen yang orang jarang keluar Kan subuh-subuh Gue sambil bawa tahu Sambil berhenti Kalau ada momen bagus Gue foto-foto Jadi sebenarnya sekarang itu Semuanya jadi berguna Pada saat sekarang Gue jadi tahu Cara foto yang bagus Untuk foto produk yang bagus Segala macem Jadi emang gue nikmatin Prosesnya dari dulu Dan gue pernah mengalamin Di saat gue Sebelum gue bikin Ever Play Fish Bangkrut tuh udah Udah menjadi Nama tengah gue lah Benhat Bangkrut Surya Nigrat Karena Gila Dulu yang gue pikirin Adalah cuman Bagaimana cara Membuat karya yang bagus Tapi gue tidak Mempelajari Bagaimana memanage Bisnisnya Agar itu Dari sisi bisnisnya Oke Sampai akhirnya Gue ketemu orang yang pas Ketemu partner Namanya Mas Howdy Gue bikin lah Never Play Fish Dan Alhamdulillah Ternyata Dari dulu permasalahan Sebenarnya Karena gue gak bisa Nge-manage itu Dengan baik Karena emang beda ya Antara seniman Sama bisnismen Itu kadang ada Ada dua hal yang berbeda gak sih ya Beda-beda banget Ada komprominya Ada komersialisasinya Karena seniman kan masih agak Ngejaga itu gitu ya Tapi Itu tips lo ya Jadi Cari partner ya berarti ya Cari partner yang tepat gitu ya Supaya bisa melalui itu semua ya Gini Lu boleh idealis Tapi Jangan sampai lu Kemakan idealis lu sendiri gitu Karena Bagaimanapun juga Lu harus memikirkan Walaupun hanya sedikit Sisi komersialnya gitu Oke Oke Gila ya Luar biasa loh Perjalanan hidupnya loh Sampai akhirnya Jokowi Pake jaket loh kan Asli Ya mungkin udah sekitar Sebelas kali pesen Sebelas kali pesen Sebelas kali Pak Jokowi Ini juga ya Jaketnya banyak sekali Sampai sebelas kali pesen ya Mau bikin kesebelasan bola Apa gimana Pak? Oke Taranya gimana? Karena Taranya tuh gue Aduh gue tuh Suka banget ya Pas pengap di setan itu Tar Yang gue dateng ke premier Gue nonton lu Gila tuh Kalau bukan lu Gue gak ngerti Datu film Itu tuh Terus banget gitu Perjalanan lu Sampai kesana tuh Gimana Tar? Karena gue inget dulu tuh Aduh gue cerita gak ya? Kayak Apa sih? Lu sempet digosipin gitu Sama temen-temen gue dulu Anak-anak stand-up komedian Apa namanya? Karena lu pernah main sama Panji kan? Terus Ada temen gue lah Anak stand-up komedian Nanya Ji itu lawan main lu Siapa cewek? Gitu Tara Basro Lo kuliah di BINUS ya? Dulu ya? Iya dulu Dulu sering ngeliat dia di BINUS Gila matanya Matanya itu loh Gitu katanya Jadi gue inget Malu deh kalau ada yang ngomong gini loh Matanya Tara Basro itu Emang gimana gitu Ji? Gitu kata temen gue Jadi gue inget gitu Oh ini Tara Basro yang diomongin sama Temen-temen gue gitu Akhirnya gue Nonton film-film loh Gitu Dan cuman Sampai ke Sampai ke film Seperti pengabdi setan gitu Pasti kan sebelumnya ada Ada perjalanan karir kan? Apa yang paling susah di tengah-tengah tuh? Yang paling susah itu Jujur aja pas gue pertama kali masuk ke industri film tuh naif banget Gue kirain Oh seneng-seneng nih Karena kan kalau kita nonton TV atau film tuh kayak Masuk ke dunia lain gitu Gak kepikiran Kalau ternyata butuh dedikasi Butuh disiplin Konsistensi Dan segala macem gitu Sedangkan gue di Industrinya sendiri pun gak punya kenalan gitu sebelumnya Jadi Awal-awal tuh gue udah berhenti kuliah Terus udah gitu Casting-casting Kagak diterima Gara-gara Dulu tuh masih jaman-jamannya Yang look-looknya bule-bule gitu kan Jadi gue Indo-indo Iya jadi gue gak masuk lah gitu Terus sampe Gue di rumah Gak ngapa-ngapain Bokap gue sampe ngomel-ngomel Kamu tuh udah berhenti sekolah Terus sekarang ngapain tiap hari di rumah Gak ngapa-ngapain gitu Iya-iya Sabar mohon sabar Mohon sabar gitu Sekarang bokap lo di rumah aja Iya Ganti ya Gak bisa keluar Gak bisa keluar Papai juga di rumah aja sekarang Terus-terus Begitu deh Makanya Awal-awal tuh bener-bener susah banget Dimana gue merasa Ini Tempat wadah gue Untuk berekspresi Untuk belajar hal baru Tapi Di sisi lain juga gue merasa Tidak diterima gitu Kayaknya salah satu kesulitannya itu sih Gitu Dan Pada akhirnya Kekurangan gue itu Kekurangan gue di mata orang lain itu Menjadi Kekuatan gue sekarang sih Gimana cara Karena Balik lagi Kalau film tuh Seperti Apa ya Mereka tuh Nyarinya lebih ke karakter gitu loh Iya-iya Jadi Masing-masing sutradara Misalkan dia udah punya visi sendiri Karakternya kayak apa Ya udah gitu Jadi ibaratnya lebih Kejodoh-jodohan lah gitu Selain Lo harus mengasah skill Kayaknya gak usah Take it personally Kalau misalkan lo emang gak dapet Sebuah Peran Iya-iya Dan pas banget kan Ketika mindset industri nya udah bergeser Dan mulai dewasa ya Sekarang ya Ini gak semuanya soal look kan saat ini Tapi soal kecocokan terhadap Naskah dan karakternya gitu Iya Dan Untung kita udah masuk ke arah situ Udah mulai dewasa gitu Industri kita Iya-iya Oke Ini menarik banget Nah Mumpung Ini nih Sambil ngemil Ya tadi ada itu Basso goreng yang dibikinin Oh iya Ih sama lo Basso goreng itu Bisa tau gak nih Kalau empat-empatnya sama lagi Keterlaluan Bisa sama Wow Aku tak menyangka Makanan kita bisa sama Oh gak Tara beda Tara apa itu Itu tempe goreng Oh itu tempe Gue basso Lo apa Benhard Ayam nih ayam Ayam dipotong-potong Ayam dipotong-potong Ayam yang tidak terlihat Seperti ayam Oke Jadi podcast ini Biar nyantai Kita sambil ngemil-ngemil juga Daripada serius-serius kan ya Mumpung lagi di rumah aja Ngemil-ngemil Sambil makan Kita lanjut ngobrol Tapi tolan dulu ya Bentar ya Gimana ASMR nih ASMR ASMR Kenapa gue kalau denger ASMR Malah geli ya Kenapa ya Iya Eh tapi lo pernah nyoba gak Gue gak pernah nyoba sih Coba deh Lo pernah Ntar Gue sebenarnya kalau denger tuh Kayak Ih apaan sih Iya Kayak misalkan gue deketin mic Terus ngomong-ngomong sendiri Seru tau Coba deh Iya ya Gue coba Gue akan nyoba buat pribadi gue ya Karena gue ASMR Dengan kumis gue segini Terus Di Youtube Kayak Ntar gue ditelepon kaseto lagi kan Tontonan apa yang kamu sajikan Kepada anak-anak Oke Anyway Kita lanjut deh Kita lanjut ngobrol Nah tadi kita udah ngomongin Soal kesulitan kan Ini kita ngomongin hal lain Yang mungkin gak banyak orang tau Ketakutan Gue ngerasa setiap Sediman tuh pasti punya rasa takut Yang mereka bawa di kepala mereka gitu Iya Nah Kalau gue pribadi Gue tuh kadang kalau bikin stand up Terus taruh di Youtube Atau gue jual online gitu kan Ketika mau bikin lagi Ketakutan terbesar gue adalah Bisa gak ya Minimal Itu sebagus kemarin gitu Jadi tuh terbayang-bayang terus gitu Ketakutan gue sebagai Seseorang yang punya karya adalah itu gitu Bisa gak gue melampaui Melampaui Apa yang gue udah bikin sebelumnya Kalau Aji gimana Aji Ketakutan lo apa nih Sebagai seorang Persis Itu persis banget Apalagi prosesnya waktu Gue bikin album kedua gitu Selalu kan dibandingin dengan album Yang sebelumnya Istilahnya Wah lu bisa jadi one hit wonder Dan segala macem Akhirnya gue Gue malah Setelah itu malah gue berpikir Untuk kembali ke titik nol Kenapa gue ke musik Kenapa gue Pengen jadi musisi Dan segala macem Akhirnya bikin Album kedua ini Temanya kan Tema yang Ya pada saat itu ya Sangat tidak populer Dan Bukan tema yang Orang Ketika gue ngajuin pun ke Akhirnya gue Album dulu gue kerja sama-sama Juni Records Kayak yang Apain lu nulis tentang ini Gitu Tema yang akhirnya gue Ya karena ini yang sedang gue rasain Jadi akhirnya Gue berusaha mengalahkan diri gue sendiri Dengan ketakutan itu Dengan cara ya Untuk Kembali ke titik nol tadi Apa yang mau lu Lu capai sih sebenernya Sebagai sisniman Karena Apa sih Sopomor album tuh katanya Selalu jadi Album kedua ya Ketakutan kan Setiap-set Musisi Gue ngobrol sama berapa musisi Ternyata mereka mengalami itu Itu sebuah fase Yang ketika lu sudah bisa Ngelewatin itu Yaudah Lu akan bisa Lebih tenang Untuk Next-next Karyanya Oke Jadi justru Tapi itu yang harus diikmatin ya Rasa takut itu ya Kayak lu gak buat Kalau dipikirin ya Kalau lu gak jadi stress sendiri gak sih Iya dan itu juga Alarm yang bagus sih sebenernya Kayak rasa sakit di badan aja kan Itu alarm Ada sesuatu yang tidak beres kan Sebenernya Rasa khawatir pun itu Sebenernya Alarm juga Ada-ada satu Ada satu hal yang Membuat kita jadi Concernya lebih Untuk bikin sesuatu kan Sebenernya gitu Oke Jadi kita gak main-main Bikin karya Karya berikutnya Dan berikutnya Kalau Behart gimana Apa ketakutan lu Sebagai seorang seniman Yang pasti Sama kayak lu Jadi kayak Aduh besok bikin apa lagi nih Jangan sampai Karya berikutnya Justru malah menjadi Lebih tidak bagus Daripada kemarin kan Iya Lain itu karena Gue kan disini sebagai leader juga Di Never Clevis Dan seniman disini banyak Jadi Bertanggung jawab Atas hal tadi tuh Banyak banget nih Karena Jangan sampai Temen-temen disini juga menjadi Kehilangan pekerjaan juga kan Jadi selain Dalam berkarya Gue harus memikirkan Apalagi yang terbaik Untuk besok Jadi harus inovasi lagi Ketika Never Clevis Sudah bisa membuat ini Besok harus bikin apa lagi nih Segala macem Gue lebih sering Ngumpul sih Ngobrol sama temen-temen disini Bareng Karena Justru idenya Yang muncul dari banyak kepala Kan bisa kita Bikin sesuatu yang lebih keren Oke Oke Jadi balik lagi ke tadi ya Ketakutan seperti itu wajar Tapi gimana kita Overcome itu semua Untuk jadi karya yang baru ya Kira-kira Betul Oke Kalau Tara gimana Apa ketakutan lu Ketakutan gue Jadi tuh awal-awal gue main film Bisa dibilang Gak banyak yang nonton lah ya Oke Terus semakin lama gue main film Makin lama penontonnya Thankfully bertambah gitu Tapi ya itu dia Semakin bertambah Gue semakin khawatir juga gitu Kira-kira yang nonton nanti akan lebih banyak gak ya Atau enggak Setidaknya Mendekati seperti yang sebelumnya Tapi Balik lagi gue Mungkin sama sih Kayak Aji Gue mikir lagi Kenapa Gue Kepengen ada di industri film Dan Kenapa gue cinta Sama Proses Filmmaking gitu Dan Apalagi Kalau lagi di set tuh Sering banget Kalau lagi bawain sebuah adegan Gue ngerasa kayak Tadi cukup gak ya Apa Kurang ini ya Kurang itu ya Tapi Ketika kita di set kan Kita harus percaya Sama sutradara Dan visinya dia gitu Jadi Apa Sering banget gue ngeliat temen-temen gue Yang sesama aktor juga Kayak gitu Kayak ada Insecurity sendiri Dan gue sampai hari ini Gak pernah bisa Nonton diri sendiri Kalau Misalkan premier Atau Oh iya Film gue gak bisa Kenapa Kenapa Lebih ke Apa Rasa Rasa Ketidakpuasan Takutnya ngeliat Ada yang Kayaknya bisa ini bisa itu Atau malu Nah itu dia Itu dia sih Karena udah bias ya Jadi gak bisa Ngeliat satu film Sebagai A whole Apa ya Secara utuh gitu Jadi gue ngeliatnya Kayaknya ini bisa ini Aduh mustinya gini nih Gitu Tapi Balik lagi Akhirnya gue Mementingkan Mementingkan ke Rasa itu sendiri sih Karena Gue Maunya Film yang Gue kerjain itu Ngasih Impact emotion Buat Orang-orang yang nonton Gitu gak sekedar Apa Visual yang Bagus Dan segala macem Jadi gue Balik ke Situ lagi sih Oke itu pengalaman Yang luar biasa banget ya Take way nya banyak banget Dari jawaban kalian berdua ya Tapi nih Saking serunya ngobrol ya Sambil ngemil nih Bahaya juga Tinggal segini dong Eh ada lagi gak? Hah? Seru gak sih gue? Cuman berapa? Iya ini garing Renyah lagi ya Ada nih bang? Mau gak dioper? Waduh Masa saya mengemut Kamera saya sendiri? ASMR Oke Kita ke pertanyaan terakhir nih Ini di tengah-tengah Ketidakpastian Di tengah-tengah Ketakutan Dengan wabah Yang gak jelas ini Yang kita gak tau Kapan berakhir Kayak tadi Cuman kita pasti ada dorongan Buat terus berkarya kan Kalau kalian Apa sih yang sudah Kalian lakukan Di tengah-tengah wabah ini Untuk terus Menyalurkan Kreatifitasnya gitu ya Kita mulai ke Aji dulu Kalau lu udah ngapain aja Selama ini Selama ini Ya Ada Colep Colep gitu ya Colep Tapi Ada banyak hal yang nyanyi Bikin lagu standar lah Cuman Ada hal yang Yang lucu Yang seru sih Menurut gue Ada skill-skill baru Yang gue pelajarin Salah satunya adalah Gue bisa menteri ke AC Gara-gara Gara-gara gue takut Ada tukang AC Kesini Jadi Kayaknya Ya ini jadi New normal kan Jadi ada hal-hal yang Akhirnya kita pelajarin Kayak Kemarin Tapi ini gue belum berani Gue pengen Nyukur rambut sendiri Itu gue juga Gue besok Serius Iya dicukur sama istri gue Udah dateng semua alatnya Istri gue gak pernah gunting rambut siapapun Sampai saat ini Dia juga mau cukurin kumis gue Jadi mungkin ini terakhir kali kita ketemu ya Tapi kalo gak besok Mungkin gue tunda Sampai minggu depan deh Gue liat lah Kapan mental gue siap Untuk menerima Semua gunting dan Cukurannya dia Itu kalo lu ya Tapi AC dong Jelasin ke gue dong AC Cara bener ini ya sih Maksudnya Susah gak sih Sejujurnya Kan AC bocor Terus gue Cari search aja Di Youtube Berbagai macam Cara penanganan Ternyata Ada cara-cara simpel gitu Yang kita bisa satu bersihin sendiri Kedua Yang akhirnya kayak kita cari pipa Jadi pipa AC nya itu Tempat airnya Pake botol aqua Jadi kayak pipanya dimasukin gitu kan Terus ditekan Terus dia kayak Bikin pump gitu loh Di pompa gitu Nanti kotorannya keluar Yang sesimpel itu kayak Oh wow Itu yang terjadi di AC loh Iya Terus abis itu berhenti Kayak istri gue langsung Apa berhenti? AC nya berhenti Bukan Berhenti Airnya Natasnya berhenti Oh bocor Tadinya Iya dari natas-natas Jadi kayak Gila lu luar biasa sih Lu luar biasa Lu luar biasa sih Kalau gue Karena AC di kamar gue Juga mulai panas kan Tapi ketimbang Nyalain terus ya Karena kita di rumah terus Iya Tapi ketimbang kayak Aji yang google caranya Gue malah mikir Apa gue Kebawa ambil es batu Taruh di ketek aja ya Kalau Bayhard Apa lu udah ngapain Selama wabah ini Menyalurkan kreatifitasnya Dengan cara apa? Kemarin gue ngajak Beberapa temen Seniman graffiti Dan ilustrator Untuk Kita bikin karya Kita bikin karya Setelah itu Karyanya kita lelang Oh i see Jadi kita lelang Semua Semua hasil Daripada lelang tersebut Kita donasikan Gitu Terus juga Selain itu Kita melakukan Beberapa Kayak Gue bikin kompetisi design Jadi kompetisi design Di sepatu Yang Oh udah-udah ada sih Sebenarnya pemenangnya Jadi pemenangnya Akan diwujudkan Sepatunya jadi sepatu beneran Jadi bakal untuk Punya si pemenang itu Sesuai dengan desain yang dia buat Oke Jadi gue kerjasama Dengan beberapa brand juga Untuk membuat itu Sama selain itu Ya paling kita Sama teman-teman Kita kan di workshop Kita tuh ada tembok Di depan Jadi kita Gambar aja gambar bareng Jamming bareng Gambar bareng Sesuai dengan Style dari para seniman Di Everthamish Jadi intinya Biar Biar pada gak bosen juga Karena gak bisa kemana-mana Jadi kita tetep berkarya aja sih Berkarya Gambar Karena sebenarnya Seniman Seniman gambar ini Atau kelukis ini Sebenarnya mau ada Covid atau enggak Emang kita gambar terus aja Kerjaannya Iya ya Bener juga Iya ya ya Tetep aja di studio gambar Mau ada Covid ya Tetep aja gambar Tetep aja gambar Ngopi Iya kan Iya kalaupun kita keluar Kita beli cat Udah Bener juga ya Apa kita jadi pelukis aja ya Ji ya Nonton Gak harus ada panggung ya Harus nyari panggung Iya ya ya Oke Tara gimana Tara Gue Gue selain Di sofa Lounging mulu Nonton mulu Gue ngerasa ini justru Somehow Momen refleksi gue banget sih Karena selama ini Definisi Hardworking Buat gue itu Yang setiap hari Harus keluar Ada kegiatan apa Segala macem Pokoknya harus Keep up with the world Lah intinya Tapi sekarang ini Gue merasa Oh oke ternyata Selain Hustle 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 Rest Itu juga penting Dan Kayaknya generasi kita Banyak yang udah Melupakan itu gitu Jadi gue ngerasa Saat ini kita dipaksa Untuk istirahat juga gitu Dan gue bener-bener Refleksi banget Kira-kira Oh ke depannya Kira-kira Apa lagi ya Yang bisa gue explore gitu Selain acting Apakah musik kah Apakah Nulis buku Cerita anak-anak kah Atau apa gitu Jadi Mikirin Banyak banget Hal-hal yang pada akhirnya Gue jadi brainstorming Gitu sih Itu menarik banget sih Jadi Ini justru momen Untuk ngeliat ke dalam ya Kira-kira gue bisa ngapain lagi Di tengah kesunyian ini ya 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 Banget Padahal juga sekarang Di social media Banyak banget Oh live Oh gue olahraga hari ini Gue ini nih Which is good Tapi Menurut gue Gak apa-apa juga gitu Pace orang tuh kan beda-beda gitu Jangan sampe Gara-gara hal ini Lo malah kayak Merasa kurang Atau merasa tidak Working hard enough Or giving Enough gitu Jadi menurut gue It's okay Just enjoy Apa yang lo rasakan Saat ini gitu Kenapa sih orang-orang yang di instagram itu Kalau video-video workoutnya Masih cakep ya Iya gak sih Iya gue ya Gue udah kayak Udah miring-miring kan Kayak Gue udah merah Udah miring ya kan Keringat Kok bisa ya Orang-orang di instagram Kalau workout tuh masih ganteng Masih cakep Iya kan ya Itu aneh sih Itu aneh sih Gak jelas banget Oke Tadi gue juga dikasih tau Sama Tara Kalau hari ini Mau ngumumin hadiah Buat penonton Lo mau kasih hadiah Buat yang nonton video ini Lo mau kasih apa Gue mau ngasih sweater Yang udah di custom Sama Ben Hart Wih Mantap Kita lihat sweaternya Nah Kalau kalian mau dapetin Hadiah dari Tara Jangan lupa untuk Ikutan quiznya Cara ikutannya Cek aja sekarang Ke instagramnya NetTV Di Atnetmediatama Dan cek link Di deskripsi video ini Nanti gue taro Kalian bisa cek juga Di instagram At Sasa Melezatkan Dan At Micin Social Gang Oke Terima kasih Untuk obrolannya Hari ini Jadi Apa sih yang gak bisa Kalau kita bisa Menghadapi rasa takut kita Makasih semuanya Udah cerita tadi Intinya adalah Yang gue tangkep Jangan sampai Rasa takut itu Justru menghalangi kita Tapi jadikan itu Juga kesempatan Untuk kita bisa Berkarya Atau Kata Tara tadi Jadi momen refleksi Melihat potensi diri kita Kedepannya mau jadi Seperti apa Makasih semua hari ini Ya obrolannya menarik banget Thank you yang udah nonton Dadah Thank you Podcast ini dipersembahkan oleh Sasa Tepung Bumbu Apa sih yang gak bisa Sampai jumpa di depan dan Sampai jumpa di depan dan Terima kasih.